Halo, jumpa lagi bersama saya, Afri Deya Mano. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi 5 kiat untuk menghadapi wawancara LPDP. Di sini sampai selesai, cepat saja ada 5 poin. Dan ada video saya sebelumnya juga tentang kiat wawancara. Jadi nanti teman-teman, sobat hebat semua bisa lihat. Baik, ada 5 hal yang menurut saya penting untuk diperhatikan. Setelah lolos seleksi agfrasi, kemudian lolos seleksi tes bekas klastik, tahap selanjutnya adalah wawancara. Jadi yang pertama adalah peralatan yang digunakan. Jadi kita harus memperhatikan apa yang akan digunakan. Seperti laptop atau PHP. Tapi saya menyarankan untuk sobat hebat, semua teman-teman bisa menggunakan laptop. Kemudian menggunakan laptop, kemudian menyiapkan juga headset kalau ada. Kemudian jaringan dan internet sebuah tempat dia akan digunakan saat wawancara. Ruangannya nyaman, kemudian jaringan internetnya harus dipastikan bahwa bagus. Sebab diharapkan untuk masuk paling tidak satu jam sebelum 31 jam atau 30 menit lah paling cepat ya sebelum wawancara dilakukan. Secara online, pastikan bahwa tempatnya itu nyaman, tidak ada orang lain, tidak ada keributan. Kemudian jaringan internetnya bagus ya karena wawancara jangan sampai terputus ya sebelum masuk wawancara sudah terputus. Atau saat wawancara terputus, nah itu merugikan kalian. Jadi harus perhatikan. Selanjutnya adalah mental dan fisik. Jadi sudah istirahat dengan baik, kemudian menyiapkan mental dan juga fisik-fisik ya istirahat yang cukup. Sehingga tidak mengantuk dan lain sebagainya, sehingga bisa fokus. Kemudian mental maksudnya percaya diri, kemudian tidak takut ya. Mempersiapkan diri dengan baik ya untuk bisa menghadapi wawancara nanti ya. Karena ada dua atau tiga wawancara. Kemudian juga memahami esai yang telah dibuat. Ini penting ya. Karena esai yang kita buat itu perlu kita pahami dengan baik apa yang kita tulis di sana. Kemudian hal itu yang menjadi dasar untuk wawancara melakukan wawancara. Dipastikan bahwa kamu mengingat apa yang kamu tulis, kamu sudah tahu konsepnya apa. Sehingga memudahkan bagimu untuk nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wawancara. Kemudian juga sikap dan salam. Duduk dengan tegak, kemudian memperhatikan dengan baik wawancara. Kita pelatihkan ketika mereka berbicara, menyampaikan pertanyaan, ketika mereka memberikan salam, juga kita mau balas dengan baik. Jadi kita bisa, ini kapan kita memberikan salam, kemudian kapan kita memberikan senyuman, kapan kita harus fokus, tenang. Kemudian juga bersikap yang tidak terlihat angku, ketika ditanya, dijawab dengan baik. Ya, jawab dengan baik. Kemudian bila ada keliruan, apa, disampaikan juga dengan baik. Jadi tidak dengan sikap marah dan lain sebagainya. Jadi benar-benar juga harus menjaga sikap dan salam. Salam sejak awal, kemudian juga salam untuk penutup. Salam untuk penutup sebelum keluar dari Zoom. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan, bagikan. Jadi teman-teman bisa lihat juga ada link video sebelumnya yang saya tulis di deskripsi. Salam sukses buat semua.